Diketahui histogram, ditanyakan P1, P2, dan P3. Jawab pertama kita jumlahkan semua frekuensinya sama dengan 4 tambah 7 tambah 12 ditambah 16 ditambah 10. Ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 60. Kemudian kita cari letak P1, P2, dan P3. Kita letak P1 sama dengan 1 per 4N, 1 per 4 dari 60 sama dengan 15. P1 berada pada kelas 40,5 sampai 44,5. Jadi P1 berada di sini. Maka 40,5 diperoleh dari nilai tengah dan 38 dan 53. 38 ditambah 43 dibagi 2. Hasilnya 40,5 dan 4,5 dari 43 ditambah 48 dibagi 2. Kemudian untuk letak P2 sama dengan setengah N, sama dengan setengah dari 60, sama dengan 30. K2 berada pada kelas 44,5 hingga 49,5. Kemudian kita hitung. untuk K1, K2, dan K3 K1 tepi bawah kelas K1 sama dengan 40,5 kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas K1 adalah 11 FB-nya 12 panjang kelasnya sama dengan 5 K1 sama dengan TB ditambah 1 per 4 M min FK per FI dikali P sama dengan 40,5 ditambah 15 dikurangi 11 per 12 dikali 5 sama dengan 40,5 ditambah 1,66 sama dengan 42,16 kemudian K2 tepi bawah kelas K2-nya sama dengan 44,5 frekuensi kumulatif sama dengan 23 FI-nya FI-nya sama dengan rumus dari K2 sama dengan tepi bawah ditambah setengah min FK per FI dikali P sama dengan 44,5 ditambah 30 dikurangi 23 3 per 16 dikali 5 sama dengan 44,5 ditambah 2,18 sama dengan 46,68 kemudian untuk K3 tepi bawahnya sama dengan 49,5 frekuensi kumulatif sebelum kelas K3-nya sama dengan 39 frekuensi kelas K3-nya sama dengan 10 panjang kelasnya 5 kemudian kita hitung dengan rumus K3 sama dengan tepi bawah ditambah 3 per 4 N dikurangi FK per FI dikali P sama dengan 49,5 ditambah 45 dikurangi 39 per 10 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah 3 hasilnya 62,5 jadi dapat kita simpulkan median atau K2-nya sama dengan 46,68 kuartin bawah atau K1-nya sama dengan 42,15 kuartin atas atau K3-nya sama dengan 52,15 Sg OR p berkata Kae — ka — Sg p kas bagi